Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga serial Jalan-Jalan Keluarga Jaros Keluarga bahagia yang pergi kemana-mana di seluruh dunia ini untuk mencari makna dan dibagikan kepada sesama Ketika kami sekeluarga dalam perjalanan ke Tasmania, Australia 5 malam 6 hari di Tasmania Mengawali terbangnya dari Melbourne lalu kami ke Hobart Kota besarnya Tasmania adalah Hobart Di sana ada Mona Museum, ada kota pelabuhan Dan juga ada seperti kalau di Indonesia pasar tradisional ya Tapi di sana modern Dan di situ ada berbagai macam festival Dan tempatnya adalah di pinggir pelabuhan Dimana kapal-kapal putih-putih, bersih, bersandar Wah atmosferinya bagus banget Hari pertama kami dari Hobart, dari airport Langsung sewa mobil Dan saya ditanya, punya sim internasional nggak? Saya lihat sim saya gitu ya Semennya di Indonesia ini bukan sim internasional Tapi tak lihat sim saya Tulis aja bahasa Inggris Driving license Saya yakin aja Ini gitu dia baca driving license Oke Dan memang sebenarnya untuk turis itu Kalau dia tinggal tidak melebih 30 hari Maka simnya kita berlaku di sana Lalu dari Hobart mengelilingi pulau Tasmania Karena menurut saya ya dia sebesar Bali lah kira-kira Jadi kalau 6 hari itu udah jelajah Dari Hobart kita menuju ke Flissernet Flissernet itu kawasan dimana disana ada gunung Dan kita bisa trekking Bisa jalan kaki Ya sekitar 30-40 menit sudah sampai di puncaknya Untuk melihat view yang bagus sekali Karena ada dua titik disitu yang kita bisa lihat Di luar negeri itu sering ketika naik ke puncak gunung gitu ya Itu beberapa jalan yang misalnya licin berbahaya Udah dikasih tatakan kayu atau semen Sehingga perjalanannya cukup nyaman Tapi sebelum sampai di Flissernet Kami di sepanjang jalan itu pun banyak tempat yang menurut saya bagus banget Ya diantaranya apa? Dimulai dengan kawasan Biceno Biceno itu kawasan dimana itu ada Fire of Bay Karena batu-batunya itu warnanya merah O-ring sebuah kan gitu ya O-ring seperti api Sampai saya lukis itu pantai Biceno ini gitu ya Dalam sebuah lukisan yang menggambarkan batu-batunya Dan memang itu diambil dari foto disana Itu batu karena mineral ya Mineral itu kan macam-macam Nah warnanya tergantung mineral apa yang di dalamnya Sehingga batunya bisa macam-macam Tapi di kawasan itu semua batunya merah, o-ring Puning, tua, kecoklat-coklatan Tapi yang cukup banyak adalah warna o-ringnya Sehingga disebut fire Kita kayak api Di Flissernet kita menuju ke Flissernet Dan menginapnya di kawasan namanya Wineglass Bay Wah saya bersyukur bisa menginap di resort yang cukup bagus Dengan jalan kaki, bisa lihat pantainya Lalu view di resortnya juga bagus banget Kita menikmati disitu Lalu kita bisa jalan kaki Ini adalah liburan terakhir Kalau saya hitung sampai hari ini Karena kami waktu itu liburan adalah Desember 2019 Saat itu covidnya masih ada di Wuhan Dan kita gak berpikir bahwa akan menyebar kemana-mana Ke seluruh dunia Ini liburan keluarga inti yang terakhir Makanya kita cari spot mana ya Yang kita belum pernah di dunia ini Dan kita pergi ke Tasmania Dan kalau kita renungkan sampai sekarang Makanya gak menyesal melakukan hal itu Walaupun sedikit agak mahal Tapi itulah liburan keluarga terakhir Dihitung sampai hari ini Tapi kami tidak berharap itu yang terakhir Karena setelah pandemi selesai Kita akan reuni keluarga lagi Karena saya bilang reuni Karena dua anak saya ada di Singapura Yang satu sudah menikah Nanti kalau libur keluarga lagi Tambah satu mantu Kalau sudah punya cucu Ya baginya diajak Tergantung Kalau ada cucu kan liburan kemananya bisa disesuaikan Saya sering sekali menceritakan Mengenai liburan keluarga Kenapa? Karena emang family time itu penting sekali Ketika kami ke Tasmania ini Sebenarnya saya sudah dalam kondisi Keuangan yang tidak baik Tapi anak-anak yang mengatur semuanya Jadi kayak selama di Tasmania itu Inepnya sama anak saya sudah dibuking Dan dibayar dari Singapura Lalu anak yang laki-laki Aku bayar bensinnya Yang paling bungsu waktu itu Belum bekerja Baru lulus Jadi ya aku ikut aja Kondisi ekonomi yang sedang tidak baik Ya terhormati Baru saja malah Ini bukan gak baik Usaha saya bangkrut Tapi kita tetap menikmati keluarga Tapi kita suasananya ngirit Jadi kita berpikir Sepanjang penjalanan Gimana caranya ngirit Ya tentu Begitu ada yang khas Waduh Ini di kota Di Tasmania ini Yang bagus tuh salmonnya Kalau di Indonesia Raja-raja racungan Ada juga yang misalnya Wah ini apa Lobsternya Banyak apa yang khas Ya kita coba Walaupun saya sebenarnya Biasanya kalau di Indonesia Di rumah itu makan yang sehat Yang halal-halal Kalau lagi keluar negeri Atau keluar kota Ya icip-icip Dan mahalnya minta ampun Kalau kita makan di restoran Tasmania Satu keluarga Satu kali makan Ya 100 dolar 120 Satu setengah juta Satu setengah juta Tapi kita biasanya Siang hari Kenapa? Dalam perjalanan Ya kan? Kita traveling kemana-kemana Begitu mau ke penginapan Ya kita penginapannya juga Anak saya atur Kita bukan di hotel Tapi R&B Ya dan itu bisa murah Satu rumah Bahkan kadang sendiri Atau satu apartemen Satu ruangan Yang bebas Isi berapa orang saja Menjelang sore gitu Sebelum masuk ke tempat nginep gitu ya Masuk kools Kalau disini kayak care for gitu Belanja Begitu belanja Wah murah juga Satu ekor ayam Sudah dipanasi Sudah dimasak Nanti tinggal panasi ulang Sepuluh dolar Bisa sekeluarga Jadi kita brand semaknya Kalau masuk restoran begitu Ayam satu ekor Bakar ada yang lapan dolar Satu ekor Wede banget Dimakan sekeluarga Tidak habis gitu ya Begitu masuk restoran Satu orang Dua puluh dolar Satu orang gitu Pokoknya satu porsi makanan Rata-rata Dua puluh dolar Kita kan berlima Tambah minumannya Udah pasti Rp150 Rp120 Sekali makan Satu setengah juta Dua juta Makan dengan berpikir Hemat dan sehat Anak saya paling kecil Terutama Waduh Yang dicari saladnya Buahnya Pokoknya ada konsennya Kesitu Nomor dua Suka dagingnya Cari dagingnya Tapi akhirnya berdiskusi Daging apa yang sehat Yang gini aja Jadi kita berbincang-bincang Mengenai makan sehat Dan hemat Nah kalau di Indonesia Makan sayur buah Kadang-kadang lebih mahal Pakaran sehat Australitas Sayur buah murah banget Apalagi Kalau daging juga murah Daging domba Berbicara di dalam Perjalanan keluarga Maka kita Membicarakan Pola hidup Dan gaya hidup Pola hidup Gaya hidup Termasuk Misalnya Kesederhanaan Bagaimana kita bisa Menghemat dalam segala sesuatu Berpikir Bukan Ya memang Anak-anak sedang diberkati Luar biasa Tapi bagaimana Menabung Bagaimana investasi Ketika Gajinya begitu Besarnya Menurut saya Anak-anak kami Maka Mereka bercerita Bahwa sekian persen Dipakai untuk hidup Sekian persen Untuk ditabung Sekian persen Dimasukkan Saham yang aman Yang legal Jadi saya lihat Waduh Saya dulu Begitu lulus Lalu kerja 90% dari gaji itu Habis dimakan Sekarang anak-anak Bisa makan Dari 15% Gajinya gitu Memang Anak-anak sekarang itu Tingkat suksesnya Luar biasa Mereka Karirnya juga Cepatnya luar biasa Millenial Kalau mereka sungguh-sungguh Mereka antusias Pada bidangnya Ada juga yang mereka Tidak bisa menggunakan uang Sehingga Akhirnya Berfoya-foya Istilahnya Sekarang gimana Kita bisa menidik Anak-anak Untuk bisa Hidup baik Dan benar Maka kita sering Berinteraksi Dan kalau saya Keluarga kami Dalam liburan keluarga Itulah kami Termasuk membicarakan Pola hidup Gaya hidup Keuangan keluarga Yang kita mulai Tularkan kepada Anak-anak Ketika mereka Sudah menginjak Dewasa Satu sudah menikah Waktu itu Liburan ini Semuanya belum menikah Dan kita mulai berbagi Bagaimana istri saya Mengatur keuangan Bagaimana saya Mengatur juga keuangan Antara optimis Investasi Tapi sebagian Dipegang sama istri Yang aman Jadi sebenarnya Liburan itu Kalau bagi kami Tidak sekedar liburan Tapi bagaimana Mewariskan Pola hidup Dan nilai hidup Kepada Generasi selanjutnya Itulah inspirasi hari ini Sampai jumpa Di episode selanjutnya Salam dasar Bahagia Luar biasa Sub indo by broth3rmax